Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ewa Kulis nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara untuk mengobati diare ini untuk mengobati diare pada anak-anak dan dewasa ya guys kita menggunakan daun jambu biji yang kita ambil bagian mudanya saja atau kucuknya seperti ini kita ambil beberapa lembar kemudian dicuci bersih terlebih dahulu lalu setelah itu direbus menggunakan air satu gelas saat diare menyerang gejala kasih yang muncul adalah frekuensi buang air besar yang meningkat peces menjadi lebih cair serta tubuh terasa lemas karena itu biasanya pengobatan akan segera dilakukan untuk mengatasi gejala diare yang muncul ada beberapa cara pengobatan yang dilakukan salah satunya dengan cara alaminya itu memanfaatkan daun jambu biji daun jambu biji sering dimanfaatkan dalam mengatasi gejala diare bukan tanpa alasan daun dari buah ini nyatanya memiliki banyak kandungan sat bermanfaat yang baik untuk tubuh salah satu manfaatnya adalah meredakan diare daun jambu biji memiliki kemampuan untuk mengatasi diare hal ini dikarenakan daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri bakteri penyebab utama diare selain itu daun jambu biji dapat mengurangi rasa sakit dan mencegah tubuh terasa lemas akibat diare nah setelah daun jambu biji dicuci bersih kemudian masukkan ke dalam panci tambahkan 1 gelas air kemudian direbus sampai mendidih nah kita akan merebus dari daun jambu biji ini kemudian tunggu sampai mendidih nah setelah mendidih dan airnya menyusut sekitar setengah gelas lalu kita aromatikan kompurnya dan tata luangkan ke dalam gelas nah ini dia hasilnya ini bisa diminum tiga kali sehari atau diminum sesudah BAB ini alami kan jadi bisa diminum apapun dan berapapun ini alami ini diminum sampai BABnya sembuh biarinya sembuh ya minum sampai diare sembuh sudah sembuh hentikan minum remuan ini oke selamat mencoba nah demikianlah cara untuk mengatasi diare semoga informasi tadi bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati